Intro Assalamualaikum teman-teman Jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB Channel Kreatif Tanpa Batas Untuk di video kali ini teman-teman Saya sedang memotong sebuah kayu Dan ternyata gergajinya itu terjepit di kayunya teman-teman Nah disini saya akan sedikit berbagi trik Bagaimana cara mengatasi ketika kita memotong kayu Dan gergajinya itu sering terjepit seperti ini Jadi caranya sederhana saja Dan nanti teman-teman bisa langsung praktekin di rumah Oke teman-teman untuk bahannya disini Kita bisa menggunakan garpu ataupun paku Paku biasa yang agak besar seperti ini teman-teman Jadi ini bisa kita gunakan untuk sedikit memperbaiki gergaji kita Jadi untuk garpunya ini bisa kita potong di bagian sini Jadi kita kurangin ya teman-teman Kita kurangin sedikit seperti ini Dan untuk si paku ini Kenapa kita menggunakan paku Ini bisa menjadi pengganti garpu juga Kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai garpu di rumah Kita bisa menggunakan paku Caranya seperti ini kita potong saja di bagian atas Kemudian kita sedikit belah teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman jadi setelah saya potong kurang lebih hasilnya seperti ini Ini untuk garpunya dan ini untuk pakunya Jadi paku ini bisa menggantikan si garpu juga teman-teman Jadi alat ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki gergaji kita Supaya tidak terjepit lagi teman-teman Nah bisa terlihat disini mata gergajinya ada Arahnya dia ini ya teman-teman Arahnya berbeda-beda Jadi disini nanti kita atur lagi teman-teman Jadi untuk mengaturnya nanti Untuk bagian satu kita Arahkan ke arah kanan Kemudian kita lewatin satu Baru untuk yang satunya nomor tiga itu ke arah kiri Jadi kita lewatin satu mata gergaji Untuk sebagai contoh seperti ini teman-teman Saya sudah menyiapkan sebagai pola saja ya Jadi kurang lebih seperti ini Ini nanti kita lipat ke arah kanan seperti ini Kemudian ini kita diamkan saja Kita lewatin satu Kemudian ini ke kiri Jadi sedikit saja tidak usah terlalu banyak-banyak Kemudian kita lewatin satu lagi Ini ke kiri ini kita lewatin Ini ke kanan lagi Kemudian kita lewatin lagi ini ke kiri lagi Kurang lebih seperti ini Nah kurang lebih seperti ini teman-teman Hasilnya jadi ke kanan Ini kita diamkan ke kiri Ini kita diamkan ke kanan Ini kita diamkan ke kiri Seperti itu teman-teman Jadi untuk bengkokannya tidak usah terlalu banyak-banyak Nah disini Ini karena bahannya terbuat dari besi Kalau kita menggunakan tangan tidak mungkin Jadi kita menggunakan alat seperti yang sudah kita buat tadi Yang untuk yang pertama kita menggunakan garpu Jadi caranya cukup mudah sekali Tinggal kita seperti ini teman-teman Tinggal kita bengkokkan saja Dengan menggunakan garpu seperti ini Ini kita sesuaikan ini ke arah atas ya Seperti ini Tinggal kita bengkokkan saja Oke sedikit saja Kemudian ini kita lewatin ini ke kanan Jadi kita atur ulang teman-teman Nah seperti ini Kemudian ini kita diamkan Ini ke kiri Jadi kita lewatin satu gergaji Kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai garpu Atau sayang dipotong Bisa menggunakan paku yang sudah kita modifikasi tadi Seperti ini Tinggal kita masukkan saja ke mata gergajinya Ini tinggal kita Seperti ini teman-teman Tinggal kita Angkat sedikit seperti ini Dia akan bengkok Ini kita diamkan Kemudian ini ke kanan Memang harus sedikit Teliti teman-teman Supaya Tidak salah ya Jadi Satu ke kanan Kita lewatin Satu ke kiri Nah seperti itu Nomor satu ke kanan Nomor dua Kita diamkan saja Nomor tiga ke kiri Jadi itu nanti akan membentuk potongan yang agak sedikit lebar Jadi itu nanti otomatis Sigur gadget Dia tidak akan terjepit Jadi ini Sedikit membutuhkan ketelitian Oke Sudah selesai teman-teman Dan sekarang langsung saja Nanti kita coba Nanti hasilnya Dengan Sebelum kita perbaiki Nanti akan sangat berbeda Sekali teman-teman Mantap sekali teman-teman Ini benar-benar Tidak terjepit ya Jadi untuk potongannya Nanti sedikit melebar Teman-teman Wow Mantap sekali teman-teman Jadi ini tidak terjepit lagi Di bagian gergajinya ya Tidak terjepit di bagian kayunya Dan ini sangat efektif sekali Untuk cara memperbaiki gergaji Dan satu lagi Jangan lupa Yang penting itu Harus di asah ya teman-teman Supaya Si gergajinya Menjadi lebih tajam Dan untuk cara Mengaturnya Seperti tadi teman-teman Ke kanan Kita lewatin ke kiri Kita lewatin ke kanan Seperti itu Cukup sederhana saja Tapi butuh Ini Keteletian Untuk mengatur Si mata gergajinya Oke teman-teman Semoga Klik sederhana ini Bermanfaat Buat teman-teman semuanya Dan juga Buat teman-teman yang suka Video ini Bantu tekan tanda like Dan juga Tekan tombol subscribe Teman-teman Dan mungkin cukup Sampai disini dulu Video dari Tukang AB Terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih